selamat menikmati aku yang kedua itu ngasih kiriman nasi goreng dan juga ada buras ya teman-teman dan juga ada opor ayam tapi opor ayamnya gak kelihatan dan untuk minumannya kebetulan tadi pagi itu aku ada beli cendol ya teman-teman tapi gak aku rekod waktu aku beli cendolnya di pasar karena lumayan rame ya teman-teman jadinya aku gak rekod dan ini malam harinya aku bersih tipis-tipis ya teman-teman dan kebetulan untuk cendolanya udah aku bersihkan tadi sore dan itu pun gak kerekod ya teman-teman karena aku lupa bawa tripodnya dari tarakan padahal udah aku persiapkan ya teman-teman rencana mau bawa tripod tapi ya namanya lupa ya teman-teman jadi aku akalin dengan hpnya aku taruh di kursi terus itu aku sandarkan di gelas yang ada airnya ya teman-teman dan mohon maaf jika videonya aku ambil ini berdiri ya teman-teman gak landscape atau portrait aku ambilnya portrait aja ya teman-teman lupa aku untuk landscape-nya dan ini aku bersihkan tipis-tipis aja untuk pintunya karena ada ada beberapa kotoran ya debu ya teman-teman dan juga trelesnya juga aku bersihkan dan untuk bersihkannya aku cuma pakai kain basah yang aku kasih sedikit wipol dan ini di malam takbiran ya teman-teman tapi waktu takbirannya aku gak nonton aku di rumah aja karena takbirannya itu di tanjung ya teman-teman dan ada sih lewat cuma mesti ke depan jauh lagi dan rumah aku itu kan masuk ke dalam gang jadinya aku gak nonton deh waktu takbiran ini tapi gak apa-apa ya teman-teman suasana lebaran di rumah aku masih berasa karena ada takbiran dari masjid ya teman-teman dan aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah like komen subscribe di channelnya aku dan teman-teman yang selalu nge-share video aku terima kasih banyak ya semoga kebaikan teman-teman Allah balas dengan kebaikan yang beripat ganda amin dan videonya aku percepat aja ya teman-teman biar apa biar teman-teman gak bosan untuk nonton video aku dan ini juga penampakan opor ayam yang dibuat yang dibuat oleh kakak aku ya teman-teman aku gak ikut bantuin karena bilang kakak aku biar aja kakak aku yang masak dan ini juga ada manisan ya teman-teman tapi buahnya belum ada karena kakak aku aja yang bantuin dan ini penampakan di pagi hari ya teman-teman ini masjid di dekat rumah kakak aku jadi aku sholatnya di dekat sini aja dan ini juga aku sholatnya sayangnya aku sama kebaikan aku ya teman-teman dan ini cerita dari kubah tadi ya teman-teman dan aku sudah merasakan hilang papan aku ya teman-teman dan sedih banget ya setiap kelebaran itu gak ada orang tua kita ya teman-teman dan ini ada momen kenangan yang aku video ini ya teman-teman biar ada kenangan buat mama aku dan kakak aku sedih ngeliatnya apalagi kakak aku ya teman-teman aku sedih ngeliat kakak aku yang baru hilang istrinya dan ini juga ada dan ini sudah sampai di rumahnya mama aku ya teman-teman tepatnya di rumah nenek aku tapi nenek aku itu sudah meninggal di tahun 2017 ya teman-teman sekitar sudah 7 tahun dan ini juga ada kakak sepupu kakak sepupu aku ada sepupu aku dan ada juga mama aku dan ada juga kakak aku dan adanya anak sepupuku dan ini yang paling aku rindukan ya teman-teman kalau setiap momen lebaran itu yang gak pernah ketinggalan di rumah nenek aku adalah soto berau karena soto berau ini khas karena gak pernah aku dapat ditarakan dan ini juga isiannya ada telur ada lontong ada juga yang paling khas itu ada dadarnya teman-teman dan ada juga keripik kentang yang dari ubi rambat yang paling aku rindukan ya ini setiap momen lebaran adalah soto berau dan ini juga habis dari rumah nenek aku kami lanjut untuk ziarah ke makamnya keluarga teman-teman di makam keluarga bukan makam keluarga ya teman-teman ini makam umum tapi disini ada makamnya bapak aku makamnya paman aku makamnya tante aku pokoknya keluarga semua rata-rata disini dan ini kata aku lagi nambur bunga di makamnya istrinya ya teman-teman dan ini juga ada mama aku yang lagi siram bukan siram nabur bunga di rumah di makam cucunya ya teman-teman maksudnya ada ponakannya yang meninggal anaknya pokoknya sedih ya teman-teman tapi kita berdoa aja semoga mereka yang udah hati ada diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya dan diberi tempat yang paling indah disisi Allah subhanahu wa ta'ala dan setelah pulang dari ziarah kami istirahat ya teman-teman dan ini penampakan di sekitaran rumah kakak aku ya teman-teman dan ini adalah tanah aku yang beberapa tahun aku beli cuma belum bisa aku bangun tapi ditempati oleh tetangganya kakak aku untuk kandang ayam ya teman-teman dan aku juga mau sahabat teman-teman semua hai bunda hai teman-temanku apa kabar semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia yang lagi sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya yang lagi ada masalah semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan yang terbaik dan untuk pejuang garis 2 semoga segera mendapatkan anak yang soleh dan soleha dan untuk pejuang 1K dan 4K semoga kalian segera monetisasi ya dan ini penampakan di sore hari yaitu hujan gerimis ya teman-teman dan disini juga aku mau makan lontong sayur ya teman-teman dan udah sampai di ujung video ya teman-teman terima kasih yang udah nonton mohon maaf